Jason adalah misi Oceanography Altimeter Satelit. Satelit Jason berusaha untuk memantau sirkulasi laut global, mempelajari hubungan antara laut dan atmosfer, meningkatkan perakiraan dan prediksi iklim global, serta memantau peristiwa seperti El Nino dan pusaran laut. Jason 1 diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2001 pukul 15.07 waktu UTC. Jason 1 diluncurkan bersamaan dengan pesawat ruang angkasa Taimet. Jason 1 adalah penerus misi Topex Poseidon. yang mengukur topografi permukaan laut dari tahun 1992 hingga tahun 2005. Seperti pandahulunya, Jason 1 adalah proyek gabungan antariksa antara NASA milik Amerika Serikat dan CNES milik Perancis. Misi berikutnya diikuti oleh OSTM Jason 2 yang diluncurkan pada tanggal 20 Juni 2008 pukul 7.46 waktu UTC. Kemudian Jason 3 pada tahun 2016. Penggunaan nama Jason tersebut dimulai dengan pertemuan JASO 1. Berasal dari bahasa Perancis, JASO adalah Journis Altimetry Case Satellitarius Pour L'Oceanography. Pertemuan JASO dilakukan di Toulouse, Perancis, bertujuan untuk mempelajari masalah asimilasi data altimeter dalam model. JASO sebagai akronim juga merupakan singkatan dalam bahasa Inggris dari Joint Altimetry Satellite Oceanography Network. Selain itu, JASO ini digunakan untuk referensi pencarian mistis untuk pengetahuan tentang pahlawan dalam mitologi Yunani, yaitu JASO dan Argonauts. Area publik artikel ini memuat teks dari sumber tersebut yang berada dalam domain publik. Satelit JASO ini memberikan pandangan global yang unik tentang lautan, yang tidak mungkin diperoleh dengan menggunakan pengambilan sampel berbasis kapal tradisional. Oke sobat, itu tadi tentang JASO. Semoga bermanfaat.